Intro Beginilah kondisi permukiman warga di kampung Bojuang Salak, Desa Celampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung yang terendam banjir akibat luapan air anak sungai Citarung. Kedalaman genangan banjir yang merendah pemukiman warga berkisar dari 60 hingga titik terdalam mencapai 1 meter. Akibat adanya peristiwa tersebut, aktivitas warga sekitar pun terganggu. Bahkan warga terpaksa menerobos genangan banjir agar bisa beraktivitas di luar kampung. Seperti diketahui, peristiwa banjir ini bukan baru saja terjadi di Kabupaten Bandung, namun di kalang musim hujan melanda, kampung Bojuang Salak sering kali terendam banjir. Jam 2 hari air sudah ada di depan, di depan itu, di depan pintu. Alhamdulillah itu dibangun sama itu. Pas dibuka, astagfirullah, langsung buka ke atas, dilepare-pareparep. Kalau tidak itu sudah cuma gerimis saja. Dikiratnya kalau hujan besar, pasti ini banjir, ini tidak, kayaknya. Ini tahu-tahu, namanya tiba-tiba ya airnya datang. Hujan sih, hujan besar terus-terus gitu hujannya dari sore, dari maghrib kalau sore. Karena yang sekarang kalau hujan segera pasti segera banjir. Ya biasa dari kita, ya balik kan disebut air balik sini. Ya kalau bisa di, eh gimana biar hujan segera banjir. Kasih yang kan di sini banyak. Setiap tahun, beberapa kali kan setiap tahun. Warga berharap ada penanganan yang lebih serius untuk mengatasi banjir ini. Warga kini tetap waspada terhadap banjir susulan mengingat intensitas curah hujan masih cukup tinggi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisna ini melaporkan.